Nah, yang bikin ibu jadi kacau, yang bikin ibu jadi kacau pikiran, kacau ibu punya hati, kacau ibu punya keyakinan, kacau ibu dalam kebersamaan, kacau ibu punya diri, begini-begitu dalam kehidupan keseharian, Nih, saya kasih tau bu, kenapa di pelajaran agama, nasihat agama, kok gak begitu menyentuh kita punya hati, pertama nih bu, kalau ibu selamat, 1, jangan main renten, jangan 10-12, ingetin bu ini, ibu bukan orang kaya bu ya, ibu bakal dibunuh sama orang-orang itu ya, dibunuh dengan cara uang, pinjam 1000 kasih 12, pinjam 10 bayar 12, pinjam 1 juta bayar 12, ibu gak bayar yang 1 juta, ibu hanya bayar yang 200, Ini bakal menghapiskan harta benda ibu, ibu bakal masuk neraka nomor 1, ibu jermuskan suami ibu, ibu bunuh anak-anak ibu dengan uang yang haram, sementara mereka pelaku-pelaku rentenir, terus sebagai rentenir, dia berjaya dengan utangnya, memberikan ibu semua maunya, ini yang bikin keyakinan ibu hancur, yang bikin ibu neraka jahatnya mutlak sebelum kematian, ibu bisa rasakan, ini nasihat ibu nih, ini saya kasih tau nih, Nasihat apapun, gak mengena, keyakinan apapun, gak terbentuk, seragih ibu masih main renten, 10-12, 10-12, gak ada orang yang main renten tambah kaya ibu, gak ada, lihat di daerah-daerah yang ada renten, hancur-hancuran itu manusia, rasakan kau ya, nah, 10-12 lo hidupin ya, orang dari mana-mana yang gak mau dong, ini kan kampung-kampung bagus, oh mbak, kapan deh guru kuasain nih rumah orang, kapan kuasain tanah orang, kasih pinjeman, terutama kalau mau lebaran deh, 2 bulan mau lebaran, tadi minjem deh, mau ganti spray, mau ganti hordeng, mau ganti bangku, ganti seragam, ha 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 ha, tang, 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 seragam boleh ngutang, tang, ha 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 ha, seragam, ya keren-kerenan seragam, utang masih belum beres, tang, 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 yang penting pake, utang belakangan, ini bu, saat pertama, renten dulu nih, ingetin nih, ini, ini, waduh bu, kalau bukan-bukan orang yang peduli sama ibu, gak bakalan mau ngomong begini, ini acara mau deh, ini yang merusak ibu, na'udzubillah, mudah-mudahan ya, ibu yang hadir, yang masih main renten, minta ma'am, terutama, cepat tinggalkan ibu, bingung raka jahat, wastu, waduhin, seragam, ibu lihat orang yang main renten deh, saya agak ada senang-senangnya, ujung-ujung ribut deh, nanti, nanti terjadi pembunuhan disini nih, ini kampung usahwa paling banyak orang main renten, ini kampung usahwa paling banyak orang main renten, saya kasih tau ya, ini kampung usahwa paling banyak main renten, ibu yang kira saya gak tau ibu, kenapa? orang yang main renten, gak pernah bisa nerima nasihat agama yang baik, apalah arti sebuah acara, bikin maudit, bikin merot, minta duit sama masyarakat, coba, gak ada pahalanya ibu memberikan bantuan, gak ada jadi selamat siksa di dalam alam barzah, kalau ibu hadir majestalim, sementara ibu nerima, terus memberi bantuan dari uang renten, gak bisa ibu, ah, pinjam duit deh lo, ayo deh, merenten mil, habis rumah lo, cari orang kampung usahwa yang tambah keren, jawab, cari orang kampung usahwa yang hidupnya tambah keren, ah, segala pengen bagus-bagus, pinjam uang renten, kalau anda jujur, anda bisa pinjam sama saudara, kalau anda jujur, bener, minjam untuk kebutuhan, dan siap mengganti, ya, anda bisa pinjam sama siapa, sama guru juga bisa, kan guru gak ada orang miskin, dia bukan orang miskin, usah pakat bukan orang miskin, haji bacim bukan orang miskin, kalau anda jujur, pinjam aja bagu. Pak usah, pinjam duit lah, kalau dimana terus dia bakalan, ya, 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 ya. Setunya tiga juta, gak bayar, gak nyeter rumahnya, dapat udah tiga setengah, dan, ya, ya, ya. Agama yang benar Tuntunan ajaran agama yang menguntungkan kita dalam hidup Mesti dikasih tahu Mana yang bikin sial-hial dangkalan Dalam lingkungan Mana yang bikin kita sial-hial dangkalan Dalam keseharian Mana yang bikin kita sial-hial dangkalan Ngaji-ngaji Sampai sial dalam kehidupan Agama wajib memberitahu Kalau guru gak memberitahu Jangan jadi guru Makanya orang gak demen-demen saya Kenapa? Karena saya menyelamatkan Jangan sampai ibu, anak ibu, keluarga ibu Ada dalam kehancuran Setelah agama berjalan Jadi Agama berjalan Mana yang menghancurkan ibu Wajib saya Saya hampaskan Saya buang Meskipun tetangga lingkungan gak setuju dengan itu Tetap saya kasih tahu Pertama Ini tuh bu nih Kalau ibu mau selamat bu Ngaji-ngaji gak manfaat Kalau masih menrenten Buat apa Itu biadab itu Mesti ketangkep dengan polisi Ketangkep bu Diaduin diketangkep bu Rentenir bu Kalau diaduin di polisi Ditangkep ibu Sebab itu lintah darah Terusak kehidupan masyarakat Tapi gak bisa disalahin Iya Orang ibu kepengen kok Ibu pengen tampil keren Tapi dengan menggunakan Rentenir Iya terserah Ini saya kasih tahu Jangan Cepat bewaskan hutang ibu Kalau gak mampu bayar Lapor di polisi Saya dipaksa ceritakan Untuk bayar ini-ini Baru nanti bicara Tapi sebelum terlambat bu Kesian Ibu mati Harta ibu diambil Menrentenir Anak mau kemana Tuh Satu Kedua Orkes ibu Kan saya bilang dari dulu Jangan coba-coba Tuh Di lingkungan kita Ada orkes Ini lacur lah Nanti ini Nanti yang nyabu disitu Tuh Rentenir kumpul disitu Narkoba kumpul disitu Blantem kumpul disitu Mencoreng warga-warga Dimana kita tinggal Ini kita yang sudah mulai membaik Jangan biarkan orkes-orkes izinkan RTRW Wajib larang itu Ini yang bikin kita Sial jangkalan Lingkungan dan kehidupan Anak-anak itu Gara-gara Satu Tadi renten Dua orkes Dua orkes Itu kejat Lanat ibu Kenapa saya larang Sebab ibu sudah mulai membaik Anak-anak ibu sudah mulai membaik Udah gak ada gitar Gak ada raya tancap Gak ada orkes Jadi kok ada warga-warga Main orkes RTRW Tidak boleh mengizinkan Kalaupun terjadi Ada yang berantem Ada yang nyabuk Ada yang membunuh RTRW-nya tangkap itu Sebab dia yang memberi izin Keadaan tadi Tuh Ini yang merusak ibu Dari pelajaran agama Yang merusak ibu Dari kehidupan Dalam kehidupan keseharian Yang merusak Keyakinan ibu Dalam ibadah Sedangkan kita Sehari-hari Masih mau ibadah Tuh Satu renten Dua Orkes-orkes RTRW-nya Yang mesti dikejar itu Tanggung jawab itu Sebetulnya saya gak ngelarang Tapi saya melihat Orang-orang dulu Sebelum anda Miskin papa Kereh Abis-abis Gara-gara Oskar semangat tangkap Disitu ada narkoba Disitu ada miras Disitu datang cabung Disitu datang banci Disitu segala yang Jadi merusak Dan segala yang Jadi menghancurkan lingkungan Anak-anak ibu Hancur gara-gara gituan Bisa dimengerti ibu Semua pun termaksa Biarkan dia berbuat Tapi RTRW tanggung jawab Kalau ada apa Lu tanggung jawab ya Lu bawa sial di angkalan Jangan datang nih Mereka yang ngundang kita Tapi pada acara Dimana Orkes itu bah Ada di paksa emang orang Jangan gak itu sial di angkalan Itu musuh masyarakat ibu Kalau di tempat lain Terserah Tapi di kampung ibu Tidak boleh ada Dari mulai busro Sampai kampung mula Ini sudah memaik 80% Bisa dimengerti ibu Tuh Musuh-musuh masyarakat Merusak tatanan Merusak keurutan-urutan Kebahagiaan yang sedang tertata Buat apa Kalau lingkungan dibiarkan Seperti itu RTRW tanggung jawab Gak ngerti Kurusannya sama saya Ntar gampang Saya hancurin hidupnya Kan ini udah pada mampus Akal-akalnya udah pada hilang Nanti saya Saya yang minta Ya Rob Itu musuh-musuh negara Itu musuh masyarakat Ya Rob Kenapa saya katakan demikian Masyarakat yang sudah membaik Dia mau kebak-kebak Bikin apa ya Bikin rusak lagi Bisa dimengerti ibu Kenapa Rff Meksika Sochi Kenapa Rff Kenapa Rff Kenapa Rff Kenapa Rff Kenapa Rff